selamat menikmati Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review atau membandingkan antara Google Classroom dan Microsoft Teams Kita tahu bahwa Google Classroom itu adalah kelas digital yang dikembangkan oleh Google Sedangkan Microsoft Teams itu adalah kelas digital yang dikembangkan oleh Microsoft Dua-duanya adalah perusahaan besar, perusahaan raksasa yang bergerak di bidang cloud system Yang diantaranya adalah layanan kelas digital Oke, sekarang saya tampilkan dulu tampilan awal Google Classroom Seperti ini ya, tampilannya adalah berbentuk kisi, artinya kotak-kotak gitu ya Seperti matrix Nah, Microsoft Teams juga tampilannya mirip, berbentuk kisi ya, kotak-kotak Nah, di sini Microsoft Teams lebih kaya tampilannya Kalau Google Classroom hanya berbentuk seperti ini, kotak-kotak Hanya berbentuk kisi, terlebih kalau Microsoft Teams ini bisa kita ubah Misalkan klik saja ubah tampilan ya Klik ubah tampilan Nah, maka bisa kita ubah seperti ini Dalam bentuk daftar Nah, seperti ini Bisa kembalikan kita dalam bentuk kembali ke kisi Oke, bisa juga tim ini kita ubah dalam bentuk mode gelap Nah, seperti ini ya, mode gelap Nah, kalau Google Classroom tidak ada tampilan dalam mode gelap Oke, saya kembalikan dulu ke mode normal ya Nah, seperti ini Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Teams yang bisa kita ubah-ubah Sementara kalau di Google Classroom, statis seperti ini Oke, setelah kita menelaah membandingkan tampilan Sekarang, cara menambahkan anggota Oke, saya klik dulu kelas Google Classroom Matematika Umum misalkan ya Nah, cara menambahkan kelas Di Google Classroom ada dua cara Yaitu dengan langsung menambahkan Ditambahkan oleh guru ya Kita bisa menambahkan guru Bisa juga menambahkan siswa Dengan klik tombol undang pengajar Atau undang siswa Nah, sementara untuk Microsoft Teams itu ada tiga cara Pertama dengan cara menambahkan Kemudian bisa dengan cara kode Bisa juga dengan cara memberikan link atau tautan Nah, bagaimana cara menambahkan Secara manual Maka, klik saja Tiga titik Kemudian kelola tim Kemudian di sini ada anggota Di sini ada tambahkan anggota Nah, kita bisa menambahkan siswa Juga bisa menambahkan guru Persis seperti di Google Classroom Nah, di samping itu Bisa juga kita memberikan kode Caranya klik pengaturan Kemudian klik kode tim Nah, muncul di sini Kode tim yang bisa kita bagi ke siswa Sehingga siswa tinggal memasukkan kode tim Atau kode kelas Di Google Classroom juga Seperti itu Bisa siswa juga bisa Dengan cara memasukkan kode Seperti ini Tetapi di Microsoft Teams Di samping menambahkan secara manual Dan menggunakan kode Bisa juga menggunakan link Tautan ya Caranya Klik saja tiga titik Nah, di sini muncul Dapatkan tautan Ke tim Nah, ini nanti siswa diberikan Tautan Maka bisa bergabung melalui tautan Jadi ada tiga cara Untuk Microsoft Teams Dengan tautan Dengan kode Dan dengan menambahkan cara manual Sementara kalau Google Classroom Hanya dua cara Itu cara menambahkan anggota Oke, sekarang kita kupas masalah Manajemen konten sekarang Di dalam kelas digital itu Secara pokok itu Ada menambahkan materi Dan menambahkan tugas Oke, kalau Di Google Classroom Ini lebih 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 Terfokus Apa namanya Pengaturan kontennya Lebih Terorganisir ya Tinggal kita klik tugas kelas Di sini kita tinggal Klik buat Kita tinggal bisa menambahkan tugas Atau tugas quiz Atau pertanyaan Atau materi Atau gunakan posting kembali Mengulang yang sudah Ada Tetapi kalau di Microsoft Team Tidak seperti ini Ini Terorganisir dengan baik Untuk Untuk Konten manajemennya Tetapi kalau Microsoft Team Agak beda Misalkan untuk menambahkan Materi Maka Kita Bisa Meng Unggah Di folder Seperti Windows Explorer Ya, di sini ada file Nah, di sini kita bisa menambahkan Folder ya Kalau di Google Classroom Tidak ada folder Tapi sudah Tertata di menu-menu Menambahkan materi Nah, bagaimana kalau Menambahkan tugas Nah, di sini ada menu Tugas Tinggal kita klik Tugas Oke, kita tunggu ya Nah, di sini Nanti kita bisa Create tugas Coba kita klik Create Bisa Assignment Bisa Quiz Atau From Existing Artinya Kalau Assessment ini Berbentuk Urayan Kalau Quiz Ini berbentuk Pilihan ganda Yang bisa kita Ambil Dari Microsoft Form Kalau From Existing Adalah Dari tugas Yang sudah ada Kita posting kembali Mirip dengan Google Classroom Jadi Sebenarnya sama Cuma caranya Yang berbeda ya Di Google Classroom Ada cara Menambahkan materi Juga menambahkan tugas Nah, di Microsoft Tim juga ada Di sini Diklik file Untuk menambahkan materi Dan klik tugas Untuk menambahkan Tugas Nah Berikutnya Untuk Fitur berikutnya Di Google Classroom Ada fitur nilai Nah, kemudian Di Microsoft Tim sama Juga ada fitur Nilai Kemudian Untuk Google Classroom Dalam menambahkan materi Di sini ada Ada fitur Menambahkan tautan Coba kita klik Ya Menambahkan materi Saya close Di sini Klik tambahkan Nah, di sini Bisa menambahkan Link Atau tautan Nah, sementara Di Microsoft Tim itu Saya belum menemukan Cara menambahkan Tautan Tetapi Walaupun tidak ada Cara menambahkan Tautan Kita bisa menambahkan Tab baru Ini bisa kita Konekkan dengan Dengan Layanan Pihak ketiga Dengan Youtube Dengan Wiki Dan lain sebagainya Kemudian Microsoft Tim Itu Terpadu Dengan Yang namanya Video conference Atau meeting Online Coba kita Klik Tim Kita Klik Fisika 12 MIPA Misalkan Nah, di sini Ada fitur Untuk Mengadakan Rapat Ini Atau Video conference Nah, di Google Classroom Juga ada Juga ada Mengadakan Fitur Untuk mengadakan Rapat Nah, ini Namanya Google Meet Google Meet Jadi, sama Di Google Di Google Classroom Ada fitur Untuk mengadakan Video conference Nah, di Microsoft Tim Juga Juga ada Dan Kedua-duanya Terintegrasi Menyatu Jadi Satu Kesatuan Satu Kesatuan Jadi, pada Dasarnya Antara Microsoft Tim Dan Google Classroom Itu mempunyai Fitur-fitur Yang mirip Ada fitur Untuk menambahkan Materi Ada fitur Untuk menambahkan Tugas Ada fitur Nilai Ada fitur Untuk mengadakan Video conference Dan sebagainya Namun Hanya beda Dalam Tata cara Beda dalam Tata Cara Kemudian Akun yang digunakan Nah, di sini Google Classroom Itu bisa Diakses Dengan Akun Apapun Artinya Akun Premium Dan Akun Personal Itu dua-duanya Bisa membuat Kelas Tetapi Untuk Microsoft Tim Itu Akun Personal Tidak Bisa Membuat Kelas Nah, siapa Yang bisa Membuat Kelas Yaitu Seseorang Yang mempunyai Akun Microsoft 365 Nah, sementara Untuk Google Classroom Tidak harus Mempunyai Akun Premium Yaitu Akun Jesuit Tetapi Cukup Bisa Menggunakan Akun Gmail Personal Di sini Google Classroom Punya nilai Lebih Punya nilai Lebih Dengan demikian Sebenarnya Antara Google Classroom Dan Microsoft Tim Fiturnya itu Mirip Namun Ada beberapa Kelebihan Ada beberapa Kekurangan Yang dimilikilah Keduanya Di lain pihak Microsoft Tim Dan Google Classroom Sebenarnya mempunyai Fitur yang Sama Nah, nanti Kita pilih Yang mana Tentu Tergantung Kebutuhan Kita Tergantung Selera Kita Tergantung Apa Yang Kita Mau Jadi Dua-duanya Bagus Dua-duanya Bisa digunakan Untuk kelas Digital Dua-duanya Ada fitur Video Conference Dua-duanya Ada untuk Menambahkan tugas Dua-duanya Ada daftar nilai Dua-duanya Untuk ada Untuk menambahkan materi Dan sebagainya Oke Sampai disini Komparasi Saya Atau review Atau analisis Antara Google Classroom Dan Microsoft Tim Mudah-mudahan Bermanfaat Pilihan tergantung Anda Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 耳 Pogста L��hea Sampai Pogota Pogota ре Punya Terima kasih.